Ketua DPD Partai Nasdem Kota Batam, Amsakar Ahmad, memastikan anggota DPRD Batam dan kadar Partai Nasdem ADY yang terlibat kasus narkoba resmi dipecat. Pemecatan ADY tertuang dalam surat pemberhentian sebagai kadar partai oleh Ketua DPD Partai Nasdem Batam yang terbit pada Senin 13 Februari 2023. Wakil Wali Kota Batam sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Kota Batam, Amsakar Ahmad, memastikan setiap kadar partai yang melanggar ADYRT Partai wajib mendapatkan sanksi. Amsakar menjelaskan ada tiga surat pemberhentian dari DPP yang diterima dari DPW yang berisi pemberhentian, penggantian antar waktu atau PAW, dan keputusan tentang PAW. Kasus yang dihadapi oleh anggota DPRD dari Praksi Kamu, Saudara Azhari David Ulamah, itu keputusan dari DPP sudah dimulai. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah hari Rabu, Rabu minggu yang lalu, Sekjen DPP sudah, eh Kamis minggu yang lalu, Sekjen DPP sudah membawa surat yang berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, pencabutan yang bersangkutan sebagai keambutan daripada Masdem, yang kedua, karena sudah dicabut juga perlu ditegaskan soal pemberhentian, dan yang ketiga, penggantian antar waktu. Oh, pengganti dari PAW itu sudah ditegaskan secara jelas oleh DPP, bahwa perolehan suara kedua, yakni saudara Rival Pribadi. Partai Nasdem juga disebutkan sudah menyiapkan pengganti antar waktu sesuai dengan mekanisme partai, yakni urutan kedua suara terbanyak dalam pilih, yakni kadar Partai Nasdem bernama Rival Pribadi. Amsakar menghimpau kepada seluruh kadar agar menjauhi permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Batam, Liston Manurung, Tim AY News, memberitakan.